assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di spot area channel di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya melakukan setting penggunaan data seluler di HP Xiaomi Redmi Note 9 saat ini saya menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 9 dengan Android versi 10 dan UI versi 12 selanjutnya tanpa berlama-lama kita akan langsung melakukan setting penggunaan data seluler dengan masuk ke menu keamanan dan beginilah tampilan menu keamanan silakan teman-teman gulir ke bawah silakan pilih di penggunaan data yang ini kemudian untuk mengatur penggunaan data dan pengaturan lainnya silakan teman-teman klik di ikon gerigi di kanan atas ini kemudian teman-teman akan masuk ke pilihan SIM 1 dan SIM 2 disini silakan teman-teman pilih untuk SIM mana yang teman-teman pakai untuk koneksi internetnya saat ini saya menggunakan SIM 1 dan saya akan mengaturnya bagaimana penggunaan data di SIM 1 yang pertama penggunaan data ini jika pakai data aktif otomatis akan aktif di warna ungu ya kemudian dipakai data ini ini kita bisa mengatur batas data untuk SIM yang kita pakai dengan batas data bulanan dan juga peringatan-peringatan lainnya saya akan jelaskan satu persatu disini misalnya batas data bulanan kita diminta memasukkan semisal 30 giga disini pilihannya adalah gigabyte dan megabyte silakan teman-teman masukkan klik saja oke sesuai yang diinginkan kemudian yang kedua saat paket data habis disini apakah tampil peringatan atau beritahu dan matikan data seluler jika tampilkan peringatan maka menjelang habis akan muncul notifikasi atau ketika misalnya melebihi batas juga tampil notifikasi kemudian jika beritahu dan matikan data seluler otomatis jika dalam satu bulan sudah sampai 30 giga maka data seluler otomatis mati silakan teman-teman pilih sesuai yang dibutuhkan kemudian di bagian setelan tambahan disini tingkat peringatan guna data silakan teman-teman atur saja saya biasanya mengatur di 95% artinya ketika sudah nyampe di 95% dari batas data bulanan maka akan muncul notifikasi kemudian tanggal setel ulang penggunaan ini ini adalah setiap tanggal berapa akan setel ulang saya biasanya setiap awal bulan tanggal 1 artinya ketika memasuki tanggal 1 akan otomatis setel ulang kita kembali kemudian untuk masukkan penggunaan data ini kita kosongi saja karena tadi kita sudah mengisinya kemudian di peringatan penggunaan data ini adalah peringatan penggunaan data ada menu untuk batas data harian kalau yang sebelumnya tadi batas data bulanan ini kita juga bisa menentukan batas data harian jika kita mengaktifkan maka tentunya kita harus memasukkan yang apa namanya pilihan-pilihan lainnya ini untuk ukuran ini adalah misalnya custom misalnya 10% dari data bulanan kita tadi memasukkan 30 giga ya atau 3% atau 5% atau custom disini kita juga bisa memasukkan custom semisal 1 giga kita okekan saja dan saat terlampaui artinya ketika melebihi 1 giga yang kita masukkan itu sama dengan yang tadi apakah tampil peringatan atau beritahu dan matikan data seluler kita bisa pilih tampil peringatan atau teman-teman pilih sesuai yang dibutuhkan untuk yang bawah ini notifikasi layar kunci jika ingin tampil notifikasinya maka teman-teman harus aktifkan disini disini untuk peringatan penggunaan data di notifikasi layar kuncinya semisal teman-teman karena tadi memasukkan 1 giga kita klik saja 1 giga disini kemudian silakan kembali nah ini contohnya karena penggunaan data seluler hari ini saya melebihi 1 giga maka muncul notifikasinya seperti itu ya teman-teman kemudian setelan tambahan dibawah ini misalnya teman-teman mau menampilkan kecepatan jaringan semisal berapa KB atau berapa MB per detiknya teman-teman bisa pilih disini selanjutnya untuk mengetahui statistik penggunaan data ini adalah statistik penggunaan data yang di bagian atas ini teman-teman silakan bisa pilih ada opsi kemarin silakan lihat aplikasi apa saja atau hotspotnya habis berapa giga atau berapa MB ini silakan teman-teman ada bulan ini bulan lalu hari ini teman-teman silakan pilih saja nah begitulah caranya teman-teman bagaimana melakukan setting penggunaan data seluler di HP Xiaomi Redmi Note 9 semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh